Intro Tuan-tuan dan puan-puan Ibu-ibu, bapak-bapak Wak-wak, mbak yu, kakang-kakang Salam sejahtera, kabare Kaui cingai da, kajang hong bau, tajak, wansang hau Wana kum Pertama-tamanya saya memanjatkan rasa syukur Alhamdulillah Pasal ini bengi, iso tekan keneh Iso ketemu kancah-kancah batir-batir wong kajang naik keneh Wong kajang akal ke, wong jowoy nek pereka Wong no wong jowoy pereka Angkat tangan si wong jowoy, wong jowoy ni Haa, wong jowoy lupa naik kajang ya Masya Allah Tuan-tuan dan puan-puan Baru-baru ini Dalam sidang Dewan Negeri Selangor 12 hari bulan 7 sehingga 15 hari bulan 7 Dewan Negeri Selangor telah mencatat satu sejarah Satu sejarah yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Dewan Negeri termasuk Parlimen Kita telah membawa satu usul Kerajaan Pakatan Rakyat iaitu Melantik seorang wakil rakyat pembangkang Iaitu yang berhormat Dato' Haji Syamsuddin Rias Ahli lewat negeri sekol sungai Manok Sungai Burung Lakan saya di kawasan Seberat Utara Selangor Usul ini melantik beliau Sebagai pengurusi jawatan kuasa Kira-kira wang awam negeri Selangor Kenapa kita membawa usul ini Kerana kerajaan negeri Selangor Di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dato' Sri Halil Belahim Kita komited Terhadap prinsip ketelusan Kebertanggungjawaban dan keupayaan Kita tidak takut Siapapun yang datang untuk buat audit Semak akaun-akaun kerajaan negeri Anak syarikat kerajaan negeri Tak ada masalah Oleh yang demikian Kita angkat pembangkang Sebagai pengurusi PASI Walau bagaimanapun Tuan-tuan dan puan-puan Ibu-ibu Papa-papa Wak-wak Mbak iu yang buri kono Orang wani Amno Barisan naik sini Nang negeri-negeri yang lain Orang wani mereka lantik pembangkang Maupun di parlimen Orang wani tekan saiki Tekan saiki Angga dia wani nyongcabah dia Lantik ketua pembangkang di parlimen Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai pengurusi PASI Boleh kata boleh Angga orang wani Barisan Nasional Ocoh gomong Mule wai Tanam jago Ini satu sejarah baru Barisan Nasional Tidak berani melakukan Pelantikan seperti ini Kerana apa Jawabannya mudah saja Yaitu Mereka takut Werti Mereka takut Sekiranya Pengurusi PASI daripada pembangkang Akaun-akaun Sara guna kuasa Rasuah Penyelewangan yang mereka lakukan Termasuk Beri submarine Skopin 5 juta 500 juta Yang tidak boleh Menyelam Kapas selam Yang tidak boleh Menyelam Akan kita Bongkarkan Tapi mereka Orang wani Orang wani Ferti Tuan-tuan dan puan-puan Belum cukup dengan itu Dewan Negeri Selangor Juga meluluskan Kita bawa satu Lagi rang undang-undang Akta Kebebasan Manumat Di peringkat Sehingga sekarang ini Di peringkat jawatan kuasa Freedom of information Di mana Kita mahu Satu Ketulusan Kepada rakyat Khususnya Rakyat Negeri Selangor Tidak kira siapa mereka Melayu, Cina, India Jawa, Banjar, KAPE Orang asli KAPE Mereka ini sebagai Pembayar cukai Sebagai tauke kita Tuan kita Mereka berhak Tuan-tuan dan puan-puan Kita berhak Tau Apa-apa Perjanjian Kontrak Antara kerajaan negeri Dengan syarikat-syarikat Swasta Dan mana-mana syarikat Tidak perlu Diselindung Kerana Dengan adanya Akta ini Rakyat boleh Semak Maklumat Dengan lebih terperinci Kerajaan Barisan Nasional Enggak bisa Lakukan Pasal apa? Kalau kebebasan Marumat Dibentang di Parlimen Kita akan Tahu Apa yang Terkandung Yang diserindungkan Dalam Perjanjian Konsesi Rabu Raya Semua Rabu Raya Termasuk Rabu Raya Utara Selatan Dan Perjanjian Air Dan sebagainya Akan Rakyat tahu Bagaimana Pemimpin Barisan Nasional Tidak Amanah Membuat Perjanjian Yang belat Seberah Yang Memuntungkan Syarikat Kroni Mendenas Rakyat Selatan Ini dia Mereka Takut Tapi Negeri Selangor Enggak ada Masalah Kita berani Ada Kekuatan Kita lakukan Tuan-tuan dan Puan-puan Ibu-ibu Bapak-bapak Wak-wak Mbak you Pada Persidangan ini Dapat menarik Sebab apa? Apabila Tiba Hari Akhir 15 Hari Bulan 7 Genaplah Satu Tahun Genaplah Satu Tahun Ketua Pembangkang Dewan Negeri Selangor Bantan Menteri Besar Ketoyo Kenal Ketoyo Kawan Dan lawan Sekincang Sepanjang Zaman Pasal apa? Dia jiran Tetangga saya Dalam Parlimen Sungai Besar Bawanya Ada 2 Dron Satu Sungai Panjang Hel Toyo Sebelah Kiri Sekin Jan Unsui Lim Kalau Ketoyo Ketua Jawa Ketua Jawa Negeri Selangor Saya Timbalan Jawa Negeri Selangor Boleh Tak boleh Itu dia Jadi saya Faham sangat Selok-belok Hel Toyo ini Dulu Kini Dan Sementara Waktu 15 hari Tanggal 15 hari Bulan Ketoyo Yang digantung Oleh Dewan Negeri Selangor Satu tahun Kenapa tarikh Dia boleh masuk Tuan-tuan dan Puan-puan Masih ingat Kenapa Hel Toyo Ini digantung Satu tahun Bukan kerana Pakatan Kami Pakatan Rakyat Kita zalim Tidak Kita gantung Dia Berdasarkan Beliau Menghina Dewan Menghina Dewan Enggan Tidak mahu Tampe ke depan Sebagai saksi Apabila Dipanggil oleh Jawatan Kuasa Selcat Beliau tidak mahu Tampe ke depan Mok Orak-gelam Orak-wani Sebab apa Berhubung dengan Satu Pendengaran awam Berkaitan dengan Kes Membawa dari Dana Badan Pertubuhan Isteri-isteri Wakil Rakyat Bakis Semanyak Ringgit Malaysia 9.9 juta Selepas Barisan Nasional Tumbang 8 mas yang lalu Ketoyo Kalah Dan bawa lagi Dana ini Kalau duit 9.9 juta Ini Tuan-tuan dan Puan-puan Ketoyo Bawa lari Duit papak dia Tak ada masalah Kita tak boleh Pertigaikan Betul Tapi duit ini Kita Yang kita Malumkan Yang kita Malumkan Adalah Sumbangan Dana Daripada PKNS Daripada PKPS Daripada PNSB Dan sebagainya Maknanya Dana ini Adalah Daripada Sumbangan Anak Syarikat Negeri Selangor Oleh itu Rakyat Selangor Termasuk di Kajang ini Ini adalah Wang kita Duit kita Kita berhal Mempersoalkan Kemana Ketoyo Melayu Kayu Malang Colong Kayu Malang Apabila Kita suruh dia Datang Untuk bantu Siasatan Pendengaran Awam Beliau Takut Dalam Pepata Melayu Kalau Berani Kerana Benar Kalau Takut Kerana Salah Maknanya Dalam Konteks Ini Hel Toyo Terang Terang Bersalah Dan beliau Berti Orang Wanita Kok Dan kita Gantung Dia Satu Tahun Selamat 있� SEC Terima kasih.